Sementara itu, dari 270 narapidana yang menghuni lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2 Biatoli-Toli, Sulawesi Tengah, sebanyak 163 orang mendapat remisi di hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia, di mana satu diantaranya dinyatakan bebas murni. Sebanyak 163 orang mendapat remisi di HUD ke-75 RI, di mana satu diantaranya dinyatakan bebas murni. Ada pun klarifikasi warga binaan lapas toli-toli ini yang mendapatkan remisi dari Kemenkumham RI, diantaranya kasus narkotika, kasus pencurian, serta kasus asusila. Sedangkan untuk kasus tindak pidana korupsi, tak satu pun mendapatkan remisi. Berdasarkan surat keputusan Kemenkumham tahun 2020, tertanggal 17 Agustus 2020, untuk remisi umum atau yang masih menjalani hukuman diantaranya 1 bulan sebanyak 25 orang, 2 bulan sebanyak 20 orang, 3 bulan sebanyak 44 orang, 4 bulan sebanyak 40 orang, 5 bulan sebanyak 30 orang, serta 6 bulan sebanyak 3 orang. Sementara RU2 atau bebas murni, 1 orang. Pemberian remisi dalam rangka HUD RI ke-75 diberikan secara serentak di seluruh Indonesia, di mana kegiatan pemberian remisi dipusatkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Meskipun situasi saat ini di tengah pandemi COVID-19, pemberian remisi kepada perwakilan 2 warga binaan di lapas kelas 2B toli-toli, tetap menggunakan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Tolitoli, Muhammad Sabran, Kontributor TVRI Sulawesi Tenggara.